Berita Terkini Berita Terkini Sebab sudah terbukti secara nyata tak terbantahkan bahwa anak-anak muda di Kupang berhasil menggratiskan tes PCR yang berarti hoaks apabila menyatakan tes PCR mustahil digratiskan. Memang dapat dimengerti bahwa para produsen dan distributor tes PCR bukan para dermawan atau filantropis maka mustahil mereka menggratiskan produk mereka kecuali memang sengaja ingin membangkrutkan diri sendiri. Namun perlu disimak kenyataan tak terbantahkan pula bahwa tes PCR terbukti bisa gratis di Australia, Selandia Baru, Jerman untuk warga negeri masing-masing. Jawabannya sederhana yaitu karena biaya penyelenggaraan tes PCR diambil alis sepenuhnya oleh pemerintah. Berarti kalau mau pasti mampu menggratiskan tes PCR, tentu saja contoh tes PCR digratiskan bisa dilaksanakan apabila pemerintah mendukung dengan mudah digugurkan dengan dali lain padang lain belalang yaitu pemerintah Indonesia tidak sama dengan pemerintah negara-negara yang mampu. Memang dengan mudah harapan tes PCR gratis langsung digugurkan dengan alasan pemerintah Indonesia tidak punya dana untuk menggratiskan tes PCR di Indonesia. Meski kemudian secara kenapamologis muncul sebuah pertanyaan lain menghantui kalbu sanubari mereka yang masih mau bertanya. Jika pemerintah punya uang untuk membangun sirkuit balap mobil, rel kereta api super cepat bahkan membangun ibu kota baru lalu kenapa pemerintah tidak punya uang untuk menggratiskan tes PCR yang secara langsung terkait bukan hanya kesehatan namun juga nyawa para calon penumpang pesawat terbang. Tampaknya rumput bergoyang pun tidak akan mampu kecuali mau menjawab pertanyaan yang terakhir ini. Berita ini dikutip dan bersumber dari kompas.com. Terima kasih sudah menonton jangan lupa like, bagikan, komen dan subscribe. Terima kasih sudah menonton jangan lupa like, bagikan, komen dan subscribe, dan subscribe ya! Terima kasih sudah menonton!